Rekan-rekan media yang saya hormati, semoga rekan-rekan media selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, saya baru saja selesai mengikuti rangkaian kunjungan kerja selama satu hari di Praha, Republik Ceko, yaitu menghadiri high-level dialogue on the Indo-Pacific, kemudian melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Ceko, Menteri Luar Negeri Hongaria, dan Menteri Luar Negeri Lituania, serta saya mendapatkan kehormatan diterima oleh Presiden Republik Ceko, Yang Mulia Milos Ziman. Saya ingin mulai dengan pertemuan high-level dialogue on the Indo-Pacific. Rekan-rekan, ini adalah pertemuan kedua setelah high-level dialogue yang diselenggarakan oleh Perancis sebagai Presiden Uni Eropa pada 22 Februari yang lalu. Kali ini Republik Ceko menjadi tuan rumah dalam rangka menyambut keketuaannya di Uni Eropa yang akan mulai bulan depan atau pada semester ke-2 2022. Di dalam pertemuan dibahas berbagai aspek kerjasama di Indo-Pacific, antara lain tantangan dan potensi kawasan Indo-Pacific, sinergi berbagai strategi Indo-Pacific, arsitektur keamanan di Indo-Pacific, ketahanan ekonomi, menghubungkan kawasan Indo-Pacific secara berkelanjutan, serta kepentingan dunia usaha di Indo-Pacific. Sebagaimana pertemuan di Perancis, di dalam pertemuan di Praha ini, saya kembali diminta untuk menjadi pembicara utama bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Yang Mulia Jan Lipavsky. Di awal pernyataan, saya sampaikan kembali dua hal penting untuk menjaga stabilitas perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pacific, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di Paris, yaitu pentingnya membangun paradigma positif, serta mendorong sinergi di antara inisiatif-inisiatif konsep Indo-Pacific yang ada. Tidak lama dari pertemuan Paris, saya sampaikan di dalam pertemuan tersebut, terjadi perang di Ukraina. Dan hanya dalam empat bulan, perang di Ukraina ini telah menimbulkan dampak geopolitik dan geoekonomi yang luas ke berbagian negara termasuk di kawasan Indo-Pacific. Saya sampaikan juga di dalam pertemuan bahwa apa yang terjadi di Ukraina hanya contoh atau gejala dari masalah serius yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu hilangnya rasa saling percaya atau trust deficit, adanya paradigma zero-sum, dan tergerusnya penghormatan terhadap hukum internasional. Lebih lanjut, saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di Ukraina sesungguhnya membuka kelemahan arsitektur kawasan pasca perang dingin yang kental dengan pendekatan pembendungan atau kontenmen. Selain itu, perang ini juga mengingatkan kita agar dapat mengelola potensi konflik dengan lebih baik di kawasan kita. Di dalam high level dialog tersebut, saya tekankan bahwa perdamaian dan stabilitas tidak dapat tiba-tiba terjadi. Hal ini harus terus diupayakan dan ditumbuh kembangkan. Rekan-rekan, saya menawarkan tiga formula untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pacifik pada saat high level dialog tersebut. Pertama, semua pihak harus menegakkan biagam PBB dan hukum internasional. Penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan integritas wilayah harus terus ditegakkan secara konsisten. Tidak tebang pilih, jika hanya dipandang sesuai. Resolusi damai, saya sampaikan adalah satu-satunya cara dalam menyelesaikan konflik. Dan ini adalah aturan main yang harus dipatuhi oleh semua negara. Hal kedua yang saya sampaikan adalah pentingnya menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif. Di ASEAN, saya contohkan, kita terus berusaha membangun paradigma kolaborasi sebagai pemandu dalam pembentukan arsitektur kawasan. Kita membuka kerjasama dengan semua negara. Mekanisme ASEAN-led processes dengan semua mitra dialog ASEAN adalah contoh nyata paradigma tersebut. Saat ini ASEAN Outlook on the Indo-Pacific juga menawarkan paradigma yang sama di luar kawasan ASEAN. Dan kita menghendaki prinsip atau nilai inklusifitas dan bukan pembendungan atau no containment diterapkan oleh semua negara di dalam berinteraksi di kawasan Indo-Pacific. Saya juga tekankan bahwa pembentukan kelompok-kelompok atau mini lateralisme di kawasan Indo-Pacific harus menjadi building block untuk menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan. Hal yang ketiga yang saya sampaikan adalah pentingnya mengedepankan kerjasama konkret. Rekan-rekan kerjasama di kawasan Indo-Pacific tidak dapat dibangun hanya berdasarkan pendekatan politik keamanan semata. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menawarkan kerjasama konkret yang bermanfaat bagi rakyat di kawasan khususnya di bidang maritim, konektivitas, agenda pembangunan berkelanjutan, dan kerjasama ekonomi terutama perdagangan dan investasi. Saya garisbawahi bahwa empat bidang kerjasama tersebut mewakili kepentingan semua negara di kawasan yang dapat menyatukan dan tidak memecah belah kepentingan bersama. Kerjasama konkret dapat mendorong saling ketergantungan antara negara dan dapat menimbulkan rasa saling percaya. Dan spirit ini harus terus didorong. Dan saya juga sampaikan dukungan Uni Eropa terhadap implementasi konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sangatlah penting. Rekan-rekan dalam pernyataan penutup, saya sampaikan bahwa perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pacific tidak hanya bermanfaat bagi kawasan kita, namun juga bagi dunia secara keseluruhan. Sebagai mitra strategis ASEAN, Uni Eropa dapat berperan besar untuk merealisasikan hal ini dengan mengedepankan kerjasama win-win atau saling menguntungkan yang bermanfaat bagi semua. Dan saya juga mengajak kembali semua pihak untuk terus menghidupkan spirit multilateralisme, spirit perdamaian, dan spirit kolaborasi. Hal ini betul-betul saya ulangi di dalam penutupan pernyataan saya. Rekan-rekan media yang saya hormati, penyelenggaraan High Level Dialog kedua kali ini atau yang kedua dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan menunjukkan perhatian besar Uni Eropa terhadap kawasan Indo-Pacific. Hal ini seiring dengan diadopsinya EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific pada September 2021. High Level Dialog ini selain dihadiri delegasi tingkat menteri dari berbagai negara, juga oleh organisasi internasional, kalangan bisnis, think tank, dan NGO. Satu hal yang selalu kita garisbawahi kepada semua mitra, bahwa ASEAN terbuka untuk bekerjasama guna mempertebal kolaborasi dan bukan mempertajam persaingan. Rekan-rekan media yang saya hormati selain hadir dan menjadi pembicara kunci pada High Level Dialog on the Indo-Pacific, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Ceko, Menlu Hongaria, dan Menlu Lituania. Dan saya juga mendapatkan kehormatan diterima oleh Presiden Republik Ceko. Beberapa hal yang kita bahas dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut, antara lain mendorong peningkatan kerjasama ekonomi, baik perdagangan maupun investasi, baik dengan individual negara anggota Uni Eropa maupun dengan Uni Eropa secara kolektif. Kemudian di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, saya juga menyampaikan kembali keprihatinan Indonesia mengenai diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Indonesia juga berharap agar Indonesia Uni Eropa CEPA atau Indonesia EU CEPA dapat segera diselesaikan. Dan khusus dengan Ceko, kita bahas komitmen untuk meningkatkan kolaborasi mengingat Ceko akan memegang Presidensi Uni Eropa mulai bulan depan sampai akhir tahun 2022. Kemudian dalam pertemuan bilateral, kita juga tentunya membahas berbagai isu kawasan dan global. Terutama atau termasuk pembahasan mengenai dampak konflik di Ukraina terhadap kemanusiaan dan ekonomi yang sangat besar dampaknya. Termasuk atau tentunya terkait ketahanan pangan. Saya tekankan bahwa dampak ini, dampak perang terhadap ketahanan pangan, sangat dirasakan, terutama oleh negara berkembang. Perlu ada solusi segera, khususnya untuk mengatasi krisis pangan dan energi secara global. Antara lain, memulihkan global supply chain untuk produk makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Saya sampaikan pula isu ketahanan pangan. Tentunya juga akan menjadi perhatian Presidensi G20 Indonesia. Saya juga kembali tekankan pentingnya semua negara menciptakan situasi yang kondusif agar resolusi damai dapat terus dikedepankan. Rekan-rekan, hari ini setelah semua pertemuan selesai, saya langsung akan berangkat menuju Brussel dan besok akan melakukan pertemuan dengan High Representative Vice President Joseph Borel dan juga dengan Sekjen Nato. Demikian rekan-rekan media yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.